Intro Saya kebetulan berada di area luas dari halaman Candi Tegawangi Yang menarik perhatian kita Hingga sejauh diketahui Candi Tegawangi tidak hanya terdiri atas Candi Induk Namun pada sisi sebelah belakang kiri Masih terdapat Candi yang ukurannya lebih kecil dari Candi Induk Semacam Candi Perwara Sayang sekali apa yang kita bisa lihat sekarang Hanya tinggal bagian bawah dari Candi Perwara pada situs Candi Tegawangi Candi ini meskipun kecil Boleh dibilang kaya akan ragam hias Dan pahatan yang menggambarkan adegan-adegan tertentu Atau yang kemudian kita kenal dengan relief Ada kemungkinan relief-relief yang digambarkan pada panel-panel Jadi ada sejumlah panel di masing-masing sisi Yaitu di sisi selatan, sisi primur, dan sisi utara Masing-masing terdiri atas tiga panel Jadi ada sebilan panel Total di sisi kanan-kiri dan belakang Tapi masih ada juga panel Masing-masing satu di sisi depan yang mengapit tangga Menuju ke bagian atas dari Candi Perwara Tegawangi Panel-panel relief yang dipahatkan pada dinding kaki Candi Tegawangi ini Kemungkinan, ada kemungkinan merupakan panel-panel lepas Sehingga masing-masing panel memberikan pesan sendiri-sendiri Menggambarkan adegan sendiri-sendiri Yang dalam beberapa hal kelihatan di masing-masing sisi itu bertema Tema sisi selatan itu satu tema Tema sisi utara satu tema Tema sisi belakang satu tema Nah, tema yang ada di sisi selatan itu adalah Tema yang berkenaan dengan aspek butani Aspek tanaman Atau kita bisa menyebut dengan aspek budidaya tanaman Apakah itu merupakan tanaman keras Dengan batang besar Yaitu semacam pohon Seperti kita lihat di sini Nah, ini dua orang yang terlihat berhadapan-hadapan Dan di tengah ada pohon Yang kalau kita lihat daunnya Seperti jenis pohon pinang ya Atau pohon sejenis itu ya Entah siwala, entah kelapa, dan sebagainya Itu jenis-jenis pohon yang semacam sejenis pinang Yang tumbuh di suatu pedestal gitu ya Nah, ini tanaman yang berbatang keras ya Dan batangnya cukup besar Tapi ada juga tanaman-tanaman budidaya pada konteks agraris ya Pada konteks agraris Kita bisa mencoba untuk mengidentifikasi satu persatu dari tanaman-tanaman budidaya dalam konteks agraris Nah, pada reliat yang ada di panel tengah Panel tengah dari kaki candi itu tergambar Adanya seseorang yang kalau kita lihat Busananya Ini adalah warga dari luar keraton ya Jadi warga dari kalangan proletar Kalangan kebanyakan Busannya sederhana Hanya mengenakan busana bagian bawah Mulai dari pinggang sampai ke sekitar lutut ya Atau sedikit di bawah lutut Nah, sementara yang menarik perhatian kita Kita bisa mendapatkan informasi dari relief ini Mengenai apa yang kita sebut sebagai perangkat angkut Perangkat angkut itu tidak harus berupa kedaraan Tapi juga bisa perangkat angkut yang ditempatkan pada posisi tertentu pada tubuh seseorang Yaitu pada perangkat yang berbentuk batang yang memanjang yang ditempatkan pada pundak seseorang Bisa pada pundak kanan atau bisa kadang diganti dengan pundak kiri Dulu orang itu bisa mengalihkan posisi pikulannya dari pundak kanan dan pundak kiri itu tinggal memutarkan itu Itu bisa itu anu pada kalangan warga pedesaan itu Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan pikulan Pikulan, benda yang dipikul itu bisa saja pada satu sisi atau ada pada dua sisi ya Jadi ada, kalau satu sisi ini dipegang dengan tangan Apa yang di, benda yang dibawa itu hanya di satu ujung Tapi ada di dua ujung gitu ya Nah, seringkali pikulan itu begitu Jadi di dua ujung, karena itu di bagi waris itu ada segendong, sepikul Kalau sepikul itu dia dapat dua Kalau segendong itu hanya dapat satu Nah, ini adalah pikulan yang terdiri, beban yang dipikul, yang dibawa, yang diangkat Itu berada di dua ujung dari batang yang mementang yang ditempatkan pada pundak Nah, yang menjadi pertanyaan kita Benda apa yang dibawa? Benda ada apa yang dibawa? Ini terlihat, ada benda-benda yang ditempatkan pada bungkusan-bungkusan tertentu Ini bendanya kelihatan membulat Tapi kemudian dibungkus dengan bungkusan tertentu Ini juga kelihatan membulat Dan ini juga kelihatan bungkusannya Ini juga malah semacam tas gitu ya Nah, ini merupakan produk-produk dari tanaman Yang kemudian diambil dan kemudian dibawa Kemungkinan dibawa untuk bisa ke rumah Atau bisa saja kalau ini tidak didomestikasi Bisa juga dijual di tempat lain Jadi ada kemungkinan Benda-benda ini adalah benda-benda yang tumbuh di satu lahan Yang bisa kita sebut sebagai tegal Atau kita sebut sebagai kebun Atau istilah kunanya Kalau tegal itu tegal Ditulis TG 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 A L TG A L tegal Atau kebun Yang ditulis Yang pada masa kuno Dalam isti Dalam tulisan lama itu ditulis dengan Kubuan Kubuan Yang kemudian disebut dengan kebun Jadi ini merupakan Tanaman budidaya Tanaman produktif Hasil tegal atau hasil kebun Nah, ini menggambarkan tentang bagaimana Petani itu membawa hasil tegal atau hasil kebunnya Nah, ini masih pada konteks agraris Masih pada konteks tanaman yang produktif Pada panel yang ketiga Ini menggambarkan seseorang Yang juga memikul Juga memikul Nah, barang yang dipikul pada penghujung kanan dan kiri itu jelas sekali terlihat ini adalah untian padi Jadi ini adalah padi-padi Ini padi Dan bulir-bulirnya masih kelihatan Walaupun di sini di gambar besar ini adalah bulir-bulir padi yang diuntingi ya Diuntingi ya Kemudian untingannya ditempatkan satu gerombol gitu Satu entitas itu di sisi kanan dan satu entitas di sisi kiri Ini adalah panen pari ya Panen pari ini menggambarkan tentang produk pertanian untuk lahan jenis sawah Ya, jenis sawah Ya, jadi apakah itu Kalau itu padinya padi gogo Itu maka disebut dengan pagagan gitu ya Nah, dengan demikian Tergambar bahwa Lahan, baik itu lahan yang kering Atau yang disebut dengan dry fill Itu bisa berupa tegal Bisa berupa Apa itu? Bisa berupa kebun Itu juga bisa menghasilkan tanaman-tanaman produktif Tapi ada juga lahan yang masuk pada kategori wet fill Jadi lahan basah Karena mendapatkan irigasi dan antara lain itu digunakan untuk kepentingan bersawah Untuk menanam padibadian Nah, dengan hadirnya Dengan hadirnya Relief yang bertema agraris Ini mengingatkan kita pada keterangan di dalam KKW Nagarakertagama Pada KKW Nagarakertagama yang disebutkan tentang Adanya pembukaan ladang baru Ada pembukaan area budidaya tanaman baru Di satu tempat yang berada di Kediri sebelah utara Yang sekarang berada di wilayah Kecamatan Pare Nah, dua lahan baru yang dibuka di era pemerintahan Raja Ayamburu itu adalah Peladangan baru yang ada di Surabana Kata Surabanya, Sunabana itu sekarang menjadi Surowono Dan lahan baru yang berada di Tiga Wangi Nah, yang menjadi pertanyaan kita Apakah Relief ini menggambarkan produk-produk pertanian di areal baru yang disebut-sebut di dalam negara kertagama Yaitu pembukaan perladangan baru di Surabana Paling tidak dengan adanya Relief ini menggambarkan kepada kita bahwa konteks ekologis Konteks perekonomian, terutama pencaharian hidup dari warga di sekitar Surowono itu Konon adalah bertani agaris Nah, yang menjadi pertanyaan kita Apakah bukan tidak mungkin? Apakah bukan tidak mungkin? Di antara tanaman-tanaman yang dibudidayakan itu adalah Tanaman-tanaman yang memiliki cita rasa yang kuat Atau aroma yang khas dan kuat Nah, tanaman dengan cita rasa yang kuat Dan aroma yang khas Bahkan kuat Itulah yang kemudian kita kenal dengan sebutan tanaman rempah Atau kalau jamaknya adalah rempah-rempah Sebutan lain bisa pelapah Bisa empon Atau empon-empon jamaknya Atau bisa bumbu atau bumbon Nah, sangat mungkin bahwa tanaman-tanaman yang juga pada masa lampu itu dibudidayakan Pada masa lampu itu dimanfaatkan Itu adalah tanaman-tanaman yang kita sebut sebagai rempah dalam arti yang luas Lempah dalam arti yang luas Paling tidak kalau tanaman rempah yang ada di Yang dalam arti luas itu bisa saja berupa kunir misalnya Atau kunyit Bisa saja jahe misalnya Atau tanaman-tanaman lain yang bisa dibudidayakan Tapi juga bisa tumbuh liar Dan itu bisa dimanfaatkan kuncinya untuk jenis lahan dry well Nah, apakah yang dipahatkan pada relief kedua Yang berada di bungkusan itu ada di dalamnya itu Rempah kita tidak tahu ya Karena rempah itu kecil sehingga dipahatan tidak muncul Dan mungkin rempah itu dibawa dengan dimasukkan ke dalam wadah tertentu Misalnya semacam tas Nah, inilah yang paling tidak memberikan petunjuk pada kita Tentang budidaya tanaman di era Majapahit Semua karena rempah-rempah yang telah terjadi berabad-abad sudah Konspirasi yang terjadi cekalah Informasi obat-obatan gantilah Imunitas serba dengan rempah-rempah Di kandung tanah bertiri yang malipah Nanananana Na Ba, 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 ba.